Apapun yang terjadi pada saya maupun kawan-kawan di GNPF MUI Apakah kami di penjara? Apakah kami dibunuh? Revolusi Islam tetap harus beranggungkan di Indonesia Betul! Betul! Siap revolusi! Siap lanjut perjuangan! Betul! Betul! Betul baik-baik sudah Malam hari ini seorang habib dipunuh Karena membela agama dan negara Kami Allah Besok akan wakil ribuan habib-habib yang lainnya Untuk bangkit-bangkit Takdir! Takdir! Betul baik-baik sudah Kalau malam hari ini seorang kiayi Seorang punya, seorang ajangan, seorang ulama Dipunuh karena membela agama dan negara Sudah ya, demi Allah besok akan mahluk ribuan kiai, ribuan buda, ribuan ulama Yang akan siap lanjutkan berjuang Takdir! Takdir! Siap berjuang! Siap memiliki! Siap mendirikan Allah! Takdir! Atau takut depan beliau? Atau takut depan beliau? Atau takut depan beliau? Atau takut di beliau? Atau takut di penjara? Siap bila Islam? Takut! Pemerintah mesti dengar ini, saudara. Presiden mesti lihat ini. Pangliman TNI mesti lihat ini. Kapori mesti lihat ini. Kalau kau ingin selamat dengan lawan kau punya rakyat. Betul! 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 TNI Poli harus meratak dengan rakyat. Betul! Dan itu saya mau tanya, kalau TNI Poli dekat dengan ulama, takut tidak. Bukung tidak! Bukung tidak! Bukung tidak! Bukung tidak! Bukung tidak! Bukung tidak! Bukung! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah الذي جعل نبيه خاتم النبي الحمد لله الحمد لله الذي يقول في حقه سيد المرسلين وهو أستق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayuhah الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah هم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه Ibadah Allah في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لأنسى أن أسيكم جميعا ونفسي بتكوى وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أمرنا بتكوى وقال تعالى في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع السادقين وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أَلَيْكَ بِالْتَقْوَى النَّعِيم بحقه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين لَجَا بِاللَّهُمِنَّهُمْتَوْمِنَّهُمْ فَتَكَبَّلْيَا Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini Di dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini Melalui acara peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang juga sekaligus hal Daripada Sultanul Awliya Mubut Buhum Yaitu Asyikh Abdul Gadir Gailani Dan juga sekaligus Yaitu merupakan milat Dari pondok pesantren Al-Futuhiyah yang ke-27 tahun Maka itu kita mohon kepada Allah Dengan keberkahan daripada acara yang digelar pada malam hari ini Semoga pondok pesantren Al-Futuhiyah dijadikan oleh Allah Sebagai ma'ah dan sali'an tayyiban ma'amuran mubarakan Dan kita mohon kepada Allah pendirinya, pembinanya Dan seluruh keluarga besarnya Wabil khusus Akhina Al-Fadil Imam Al-Jabha At-Ifa'iyah Al-Islamiyah Semoga dipandangkan umur dalam ta'at dan ibadah Dalam syahat wal-afiyah Diperkati setiap langkah perjuangan dakwahnya Diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya Begitu juga segenap dari para ulama yang hadir pada malam hari ini Dan seluruh keluarga besar daripada pesantren Al-Futuhiyah Amin Ya Rabbal Adami Akhiba'il kiram Tadi kita sudah sama dengarkan cerama nasihat ma'u'idah Yang disampaikan oleh guru-guru kita Baik yang disampaikan oleh Akhina Al-Fadil Al-Habib Fahmi Al-Aidru Hafidhahullah Ta'ala Wa Ra'ah Begitu juga cerama yang disampaikan tadi oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab Begitu juga Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i Dan yang terakhir tadi adalah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Yang akhrab dipanggil Abitan Kita doakan semua Hafidhahullah Ta'ala Wa Ra'ah Ramatallahu bituli hayatihi Wa nafa'ana bi'ulumihi Di dini wa dunya wa al-akhirah Amin Ya Rabbal Adami Begabarullah minnau minkum patakabbal ya kiri Akhiba'il kiram Tadi kita sudah diingatkan oleh seluruh para ulama kita Dimana yang pertama Sudah menjadi kewajiban kita semua Untuk selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Dan yang kedua Wajiban kita juga semua Untuk selalu merapatkan barisan dan memperkuat ukuah islamiyah yang ada di antara kita Serta yang ketiga Jangan pernah kita tinggalkan para ulama kita Betul? Dan kita semakannya dulu semua yang hadir disini Siapalah Allah Siapalah Rasul Siapalah Nabi Siapalah Al-Quran Siapalah Islam Siapalah agama Siapalah negara Tapi Saudara Kiwamud dunia Arba'adun Atau tukamud dunia bi'arba'a Dunia ini bisa tegak Lantaran empat perkara Yang pertama Adlul Umarok Adilnya para pemimpin Jadi Jangan mimpi suatu negeri Akan mencapai suatu kesejahteraan duniawiahnya Kalu Umaroknya tidak adil Saudara Jadi Adlul Umarok Sarat mutluh Untuk sejahteranya suatu negeri Dan yang kedua adalah Ilmul Ulama Yaitu Ilmunya para ulama Artinya Saudara Suatu negeri Jangan mimpi bisa berkah Jangan mimpi bisa sejahtera Kalau ilmunya ulama Tidak digunakan Kalau ilmunya ulama Tidak ditaatih Kalau ilmunya ulama Diremehkan Saudara Justru ilmunya ulama tersebut Kalau kita amalkan Laksanakan tegakan Itu kunci Dimana negara akan mencapai Keberkahan Dan kesejahteraan Sedang yang ketiga Saudara Yang tidak boleh kita lupakan adalah Misakhawatil adniyah Saudara Yaitu Kedermawanannya Para orang-orang kaya Mereka yang punya Harta benda Saudara Kaya raya Dibutuhkan Kedermawanannya Tanpa Kedermawanan Para agniyah Sulit Dibayangkan Suatu negeri Akan sejahtera Saudara Justru dengan Kedermawanan Para agniyah Yang kemudian Mereka menulaikan Zakat hartanya Mengeluarkan infat Hartanya Mendermakan Harta benda Sudara Untuk perjuangan Da'wah Untuk membantu Fukuro Warmasakir Untuk ikut Membangun negeri Baru negeri Bisa mencapai Kesejahteraan Dan jangan lupa Ada kelompok Yang keempat Sudara Siapa mereka Sudara Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Do'a Il-Fukuro Doanya Orang-orang Fakir Sudara Hati-hati Sudara Jangan pandang Remeh Orang miskin Jangan pandang Remeh Kaum Mustad Afin Jangan pandang Remeh Rakyat Jelata Do'a mereka Munajat mereka Sudara Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bisa Menyelamahkan Negeri Sudara Sampai dalam Hadis lain Nabi mengingatkan Kepada kita Dengan hadisnya Innakum Satu Suru Nabi Dua Falaikum Sesungguhnya Kamu sekalian Akan Dimenangkan Orang-Allah Dengan orang-orang Lemah Yang ada Di antara Kamu Hati-hati Para du'afa Hati-hati Para mustad Afin Hati-hati Itu rakyat Jelata Yang lemah Yang kelihatannya Tidak punya Kemampuan Ternyata Mereka adalah Kunci Kemenangan Sudara Perjuangan Kunci Kemenangan Para Umarok Kunci Kemenangan Para ulama Kunci Kemenangan Para akliah Tanpa Doanya Sudara Daripada Orang-orang Miskin Rakyat Jelata Jangan Mimpi Umarok akan berkah Jangan Mimpi Ulama akan berkah Jangan Mimpi Negeri akan berkah Sudara Maka itu Empat perkara Ini Harus Sama-sama Kita jaga Insya Saya bertanya Semua Kalau punya Umarok yang adil Bagus Tidak Senang Tidak Bahagia Tidak Kemudian Yang kedua Kalau ilmunya Ulama digunakan Bagus Tidak Senang Tidak Ulama dikina Ilmunya Tidak Dipakai Fatwah Dilecehkan Innalillahi Wa inna ilaihi Raja'u Ulama keluarin Fatwa Untuk jaga Akidah Umat Jawaban Umarok Lain lagi Apa dibilang Sama Umarok Lain kali Kalau mau bikin Fatwa Koordinasi dulu Sama pemerintah Bisa begitu Sudara Jadi hati-hati Sudara Hormati Ulama Kalau hidupmu Mau berkah Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Al-Kerim Faqara ta'ala Yarfailahu Ladina Amalu Minkum Walladina Utul Ilma Dara Allah Meninggikan Kedudukan Orang-orang Beriman Di antara Kamu Dan Orang-orang Yang punya ilmu Beberapa derajat Allah Yang Maha Agung Allah Yang Maha Tinggi Meninggikan Kedudukan Para ulama Sudara Allah Yang Maha Tinggi Meninggikan Kedudukan Para ulama Artinya Apa Sudara Kalau Allah Saja Yang Maha Agung Yang Maha Suci Yang Maha Tinggi Meninggikan Kedudukan Derajat Para ulama Maka Hamba Hamba Allah Wajib Untuk Meninggikan Mereka Yang Ditinggikan Alah Allah Betul Wajib Menghormati Mereka Yang Dihargai Alah Allah Betul Wajib Menghormati Mereka Yang Dihormati Alah Allah Betul Maka Allah Allah Subhanak Subhanakul Subhanakul Dimana Allah Menunjukkan Kepada Hamba Hambanya Sudara Melalui Aksi 212 Betapa Para Habait Dan para Ulama Masih mempunyai tempat di hati umat Islam Sudara Betul Dengan aksi 212 Allah tunjukkan Ternyata umat Islam Indonesia masih cinta ulama'nya Masih taat ulama'nya Masih patuh kepada ulama'nya Masih mau ikut kepada ulama'nya Ternyata mereka masih mau tunduk kepada komando para ulama'nya Betul Takbir Sampai pandima TNI Sudara Di dalam Yaitu pertemuannya diskusi di ELC Sudara Itu salah satu acara Yang ditayangkan oleh TV One Mengatakan Melalui aksi 411 Belum 212 Sudara Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Saya dengar dengan telinga saya sendiri Bagaimana komando ulama' Masih sangat ditaati oleh umat Islam Bagus tidak? Takbir Jadi general baru melek Kalau ulama' ditahati umat Sudara Kemarin 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 dulu Saya mau tanya umat Islam sekarang semua siap tunduk kepada ulama' Siap ikut kepada ulama' Takbir Masya Allah Itulah berkah dari 212 Jangan rendahin ulama' Jangan singkirkan ulama' Eh Indonesia ini dulu Sudara Tak kalah dijajah oleh Belanda, Inggris, begitu juga Jepang Sudara Itu tentara belum ada Polisi belum ada Lalu siapa yang merindungi rakyat? Siapa yang bangkit melawan para penjaja Yaitu ulama' dan para santrinya Sudara Imam Bonjol itu ulama' Sudara Tepuk Umar itu ulama' Sudara Diponogoro itu ulama' 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 Yang mengangkat senjata Membawa santrinya Membawa jama'ahnya Mereka yang perang mengusir para penjajah Betul Dulu tentara kemana, kemana, kemana? Tentara belum berakhir Sudara Tentara belum ada Polisi belum ada Sudara Yang ada adalah ulama' Maka itu jangan coba-coba merendahkan jasa para ulama' Berapa banyak dulu ulama' Ulama' kita ketika di zaman penjajahan Sudara Siang mereka buka kitab pelajar santrinya Malam Mereka angkat senjata untuk melakukan guerrilla Sudara Masuk hutan, keluar hutan Mereka serang, mereka serbu Pos-pos penjagaan Belanda Sudara Mereka bela rakyat Mereka bela umat Itulah perjuangan para ulama' kita dulu Sudara Lalu begitu sekarang sudah berdekat Ulama' mau dicurigai Ulama' mau disingkirkan Ulama' seenaknya mau difitnah Ulama' 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 Masya Allah Jangan, jangan pulang ajar sama ulama' Sudara Betul Pak pelajar yang mengatakan Aksi 212 Mau berbuat makar Iya Kurang ajar Sudara Selamat tanya semua yang ada di sini Aksi 212 di mana Kita rame-rame baca Qur'an Betul Kita rame-rame berfikir Betul Kita rame-rame baca surat Betul Dan kita rame-rame surat Jumat Betul Selamat tanya sama masyarakat Banten pada malam hari ini Sudara Apakah baca Qur'an makar Apakah baca Qur'an makar Jawab yang gombak Apakah baca Qur'an makar Apa zikir makar Apa baca surat makar Apa surat Jumat makar Jadi makarnya yang mana Enaknya baru jadi general Bintang 2 Udah menunduh makar Lu baru bintang 2 Sombong Allah punya bintang banyak di langit Enggak Sombong Betul Allah yang maha kaya Betul Betul Ayo saya mau tanya Allah punya bintang di langit Banyak gak Banyak gak Banyak gak Luar biasa Sudara Allah Sudara yang punya bintang banyak di langit Maha tinggi Menghargai ulama Menghormati ulama Menginggikan derajat ulama Bergenra bintang 2 Menghormati ulama Kurang ajar Sudara Kurang ajar Tidak Kurang ajar Tidak Pangkat bintang Otak hansi Ayo saya matanya sekarang Ada baca Qur'an itu makar Ayo jangan Baca Qur'an makar gak Pikir makar gak Selamat makar gak Jumat makar gak Jangan sembarangan Memang makar buktinya Pada saat Aksi 212 Tenggara presiden Hadir gak Hadir gak Wakil presiden Hadir gak Panglima TNI Hadir gak Kak Pori Hadir gak Berarti makar Semua Itu genre Bintang 2 Yang lalu makar Sudara Musi Dicopot Jabatannya Berarti Dia termasuk Memfitnah presiden Memfitnah wakil presiden Memfitnah semua Pekabat Yang ikut hadir Aksi 212 Betul Tapi Masya Allah Kalau Aksi 212 Yang dateng Bawa bom Bawa geranat Bawa AK47 Menembakin istana Bunuh tentara Nyulik polisi Sudara Mentarget presiden Silahkan Disebut makan Betul Selamat aja sekarang Aksi 212 Sudara Apa ada yang Bawa bom Kita Ada yang bawa bom Gak Ada yang bawa burunya Ada yang bawa AK47 Gak Ada yang bawa Basok Gak Ada yang Burik polisi Gak Ada yang Bunuh tentara Gak Ada yang Tentak presiden Gak Dalam aksi 212 Indah tidak persatuan Indah tidak persatuan Siap untuk tetap bersatu Siap untuk tetap bersama Tentu Luar biasa Sudara Aksi 212 Digembosi Habis-habisan Sudara Digembosi Oleh para umarah Digembosi Baik oleh Pendah-pendah Di daerah Oleh tentaranya Oleh polisinya Sudara Dan oleh Para politisi Politisinya Bagaimana Satu Ada yang mereka Bujuk-bujuk Pulama Supaya tidak Usah turun Tanggal 212 Betul Betul Tidak sampai disitu Ada ormas Yang mereka Bujuk rakyu Supaya mengumumkan Agar mereka Tidak turun Pada 212 Sudara Ada tidak Ada tidak Sudara Perusahaan Perusahaan Perinportasi Diankan Sudara Kami sobat coba Mengangkut masa 212 Isin proyeknya Sudara Itu mendikabut Sudara 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 Dibuat Sitnah Makin-makin Awas 212 Nanti ada kerusuhan Nanti ada penembakan Nanti ada pembunuhan Itu ada makar Itu ada Supresi Jangan datang Jangan Itu bahaya Nanti kalian bisa ditangkap Kalian nanti bisa diribatkan Macam-macam Di fitnah Di teror Di antang Di intimidasi Sudara Macam-macam Di kembosi Betul Betul Tapi apa yang terjadi Sudara Begitu hari Jumat Tanggal 2 Desember Dengan Isin Allah Anggirah Allah Ternyata Ternyata yang hadir Tidak kurang dari 7 juta Setengah Orang Sudara Saya matanya Itulah Mengerak Siapa Terolongan siapa Karunia siapa Siapa yang maha besar Siapa maha agung Siapa maha kuasa Apa bisa Presiden Menggembosi Kekuasaan Allah Jawabkan Apa bisa Presiden Menggembosi Kekuasaan Allah Apa bisa Jendera-jendera Menggembosi Kekuatan Allah Apa bisa Itu manusia Manusia Gurdana Sombong Sudara Untuk Melemahkan Kekuatan Allah Tidak Bisa Sudara Kalau Allah Yang sudah punya Kehendak Tidak ada Satupun Kehendak Yang bisa Mengalahkan Kehendak Yang maha tinggi Sudara Betul Betul Kalau sekarang Digembosi Habis-habisan Ternyata Umat Islam Yang datang Tetap Membeludak Betul Nah pertanyaan saya Berarti Upaya mereka Menggembosi Umat Islam Berhasil Berbaba Berhasil Berbaba Nah umat Islam Walaupun sudah Digembosi Sudara Tetap Datang Membeludak Berarti umat Islam Kalah atau Memang Kalah atau Memang Saya tanya Sekali lagi Yang bisa menang Walaupun Ditekat Diangkat Ditekor Diintimidasi Anugerah Siapa Kertolongan Siapa Karunia Siapa Siapa yang Mahal Takdir Ini tidak Takut Dengan kekuasaan Manusia Sudara Jangan takut Kepada Presiden Jangan takut Kepada Para Menteri Jangan takut Kepada Para Jendera Jangan Sudara Jangan takut Sudara Kita hanya Takut Kepada Allah Subhanallah 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 Betul Betul Siapa yang Mahal Besar Siapa yang Mahal Besar Apa Ada Yang Besar Dalam Allah Apa Ada Nanti Kuat Dalam Allah Sudara Takdir Kalau Sudah Kepada Allah Sudah Janji Intan Suruh Allah Yang Sukup Walid Dabit Jika Kamu Sekalian Sungguh Sungguh Membela Allah Membela Agama Allah Menegakkan Agama Allah Yang Sukup Misalnya Allah Pasti Akan Membela Kamu Sekalian Ini Allah Menjanji Zara In Allah Layu Kepul Nian Sesungguh Allah Tidak Pernah Dan Tidak Pernah Mengingat Dik Dik Zara Allah Menjanji Zara Allah Akan Menangkan Orang Orang Yang Berjuang Menangkan Agama Allah Sudara Sehebat Apapun Kita Berusaha Sehebat Apapun Kita Berjuang Zara Selama Apapun Musuh Kita Kita Tidak Bisa Menang Kecuali Banyak Isri Allah Sudara Bantan Allah Sudah Memberikan Pertolongan Kita Walaupun Kita Lemah Musuh Kita Hebat Musuh Kita Besar Tidak Kita Menang Tidak Ada Yang Menang Kekuatan Allah Berjaya Berjaya Dengan Kekuatan Allah Berjaya Dengan Kekuatan Allah Dan Kalau Gitu Saya Tanya Sekali Semua Siap Dela Allah Siap Dela Rasul Siap Dela Quran Siap Dela Islam Tabur Dan Ingat Al-Quran Sudara Inna Bula Quran Kalib Al-Quran Itu Adalah Kitab Yang Mulia Dari Kitab Al-Quran Itu Adalah Kitab Sudi Tidak Ada Sedikit Penkeraguan Di Dalamnya Sudara Tidak Ada Sedikit Penkeraguan Terhadap Al-Quran Dan Ada Orang Beriman Meragukan Al-Quran Sudara Al-Quran Kitab Yang Sempurna Kitab Sudi Kitab Agung Kitab Yang Sangat Mulia Sudara Dan Tidak Ada Sedikit Penkeraguan Di Dalamnya Karena Para Ulama Sudah Sudah Menusatkan Al-Quran Takut Ketau Bahkan Siapa Yang Ragu Sedikit Saja Dengan Al-Quran Maka Dia Sudah Kafir Dan Ingat Al-Quran Adalah Mudah Limut Tid Tertunjuk Bagi Orang Yang Bertakwa Selamanya Semua Disini Siap Menjadikan Al-Quran Sedat Lima Siap Menjadikan Al-Quran Sedat Perdoa Saja Perdoa Tidak Nabi Besak Dan Hadis Sudara Menjadikan Al-Quran Amamah Kata Al-Quran Kata Al-Quran Al-Quran Kata Kata Al-Quran Dan Siapa Menjadikan Al-Quran Di Depan Dia Sebagai Imam Dia Sebagai Perdoa Dia Sebagai Pertuntuk Dia Al-Quran Akan Menuntun Dia Untuk Masuk Kedalam Subhan Dan Sebaliknya Kata Nabi Siapa Menjadikan Al-Quran Di Belakang Tulang Kumbungnya Dia Belakang Al-Quran Dia Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Imam Dia Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Pertuntuk Mata Al-Quran 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 Menjadikan Al-Quran 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 Terakhir Hari Kiamat Akan Menjadikan Shafi Allah Akan Menjadi Pemberi Sapaan Pernah Kita Kalau di Dunia Kita Menegakkan Hukumnya Kalau di Dunia Kita Menghormatinya Kalau di Dunia Kita Menjadikannya Sebagai Imam Untuk Kita Semua Sudah Menjadi Akhirat Mau Dibanggu Al-Quran Mau Dibanggu Al-Quran Mau Al-Quran Sebagai Pemerintah Saatnya Betul Kalau Siap Bela Al-Quran Siap Tidakkan Al-Quran Takdir Sallu Alam Nah Makanya Pak Bu Kemarin Jutaan Umat Islam Ke Jakarta Untuk Bela Al-Qur Untuk Bela Al-Qur Saya Mau Tanya Semua Yang Ada Disini Betul Untuk Bela Quran Betul Dan Sekarang Pertanyaannya Kita Datang Buat Bela Quran Karena Al-Quran Dinista Kalau Penistanya Ditangkap Selesai Betul Betul Ini Boro Boro Ditangkap Kita Malah Dituduh Katanya Mau Merusak NKRI Mau Merusak Pancasila Mau Melawan Bineka Tunggal Ika Mau Menghancurkan Undang-Undang Daksar 1945 Murang Ajar Jidak Murang Ajar Jidak Saya Tanya Masyarakat Banten Apa Kemarin Anda Kemenas Untuk Menghancurkan NKRI Apa Untuk Menghancurkan Pancasila Apa Untuk Menghancurkan UD45 Apa Untuk Menghancurkan Bineka Tunggal Ika Betul Kita Datang Untuk Bela Al-Qur Untuk Bela Al-Qur Tak Yang Sudah Memperkosa Pancasila Betul Dibayar Untuk Apa Mencaji Maki Ulama Menghina Gerakan Islam Memfitnah Ormas Ormas Islam Luar biasa Sudah Dia Sebarkan Berita Berita Bohong Dia Sebarkan Fitnah Kemana Kemana Dan Dia Belak Sudara Si Penista Agama Maaf Ketika Itu Terjadi Sudara Presiden Ikut Menikmati Tidak Ada Presiden Mengguar Mereka Sudara Eh Jangan Menfitnah Eh Jangan Menyebarkan Berita Bohong Tidak 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 Menutup Situs Situs Tidak 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 Karena Presiden Ikut Menikmati Kebohongan Tersebut Karena Presiden Ikut Diuntungi Dengan Berita Berita Bohongan Tersebut Yang Dapat Puli Kalau Umat Islam Dihina Kalau Islam Dikagi Maki Kalau Ulama Dihina Tapi Setelah 212 Terjadi Perubahan Dahsyat Sudara Umat Islam Dimana Mana Sadar Sudara Ternyata Sudara Maksos Itu Penting Akhirnya Umat Islam Tanpa Punya Kantor Tanpa Ada Pendaftaran Sudara Tanpa Ada Organisasi Rame Rame Perang Dimatuk Sudara Sampai Sudara Tanpa Direngkanakan Terbentuklah Muslim Sudara Yaitu Muslim Cyber Army Yaitu Laskar Laskar Cyber Muslim Sudara Dimana Yang Saat Ini Anggotanya Jutaan Sudara Apa Yang Mereka Kerjakan Lalu Presiden Dikdaranya Kiti Umat Islam Langsung Mereka Budi Rame Rame Sudara Kan Ada Situs Anti Islam Langsung Mereka Serang Sampai Situsnya Bubar Sudara Tidak Sampai Disitu Bahkan Ahok Mengeluarkan Air Mata Buaya Disidak Pertama Nangis Sudara Dijirakan Oleh Televisi Betul Tapi Saat Itu Juga Kutaan Sudara Laskar Cyber Mempuri Habis Habisan Sudara Si Ahok Yang menisbah Agama Dengan Air Mata Buayanya Sudara Artinya Hanya Dalam Beberapa Detik Sudara Terpengkar Kebohongan Air Matanya Sudara Tak Tak Akhirnya Laskar Islam Cyber Saat Ini Menjadi Satu Kekuatan Yang Televisi Takut Sudara Yang Pemerintah Takut Presiden Takut Begitu Mereka Ketakutan Sudara Karena Islam Sudah Menang Mereka Nggak Bisa Lagi Bohongin Rakyat Mereka Nggak Bisa Lagi Seenak Sudara Menyebarkan Berita Bohong Lalu Apa Mereka Lakukan Sekarang Bervisi Televisi Liberal Bekerjasama Dengan Resim Penguasa Langsung Berteriak Awas Masyarakat Ada Berita Berita Hoa Kan Selama Ini Lu yang Bikin Hoa Ayo Selama Ini Yang Ngedohong Saya Sudara Kita Atau Mereka Kita Atau Mereka Waktu Sekarang Presiden Ikut Ikutan Harus Dibuat Badan Cyber Nasional Kemarin Lu kemana Ini Dia Sudara Pada Saat Dia Menikmati Kebohongan Pada Saat Dia Menikmati Fitnah Pada Saat Seenak Sudara Dia Hina Para Ulama Presiden Menikmati Presiden Tidak Membuat Aturan Untuk Memindah Mereka Tapi Begitu Cyber Mus Ben Mulai Menang Mulai Berkuasa Di Alam Mereka TV Mulai Diburung Sudara Saat Ini Mulailah Mereka Buat Daftar Situs Situs Islam Mereka Blokir Situs Situs Islam Mereka Lerang Bahkan Mereka Fitnah Karena Situs Islam Suka Memberitakan Beritahuat Bukan Situs Islam Yang Memberitakan Huk Tapi Kantor Kantor Beritamu Dia Suka Berbohong Betul Takdir Takdir Kira-kira Yang saya Sampaikan Jelas Tidak Tahan Tidak Sekarang kita Ditakut-takuti Di medsos Katanya Jokohnya Kalau main di medsos Ngirang Pemerintah Nanti akan Ditahan Akan dipenjara Setiap Takut Tidak Takut Tidak Siap Perang medsos Siap Hancurkan Situs-situs Liberal Siap Hancurkan Medsos Yang anti Islam Siap Hancurkan Situs-situs Penebar Fitnah Takdir Takdir Makanya Sudara Anak-anak muda Ini anda Lihat Handphone Kalau Handphone Ini ada Di tangan anda Ini bisa Jadi senjata Untuk berjihad Sudara Anda Hanya tinggal Buka Buat Beberapa Akun Di medsos Sudara Hanya modal 5.000 perat Beli pulsa Anda sudah Bisa Perang Dalam Dunia Maya Sudara Dulu Yang punya Televisi itu Sudara Hanya Konglemerat Yang punya Uang Mereka Yang bisa Bentuk Berita Mereka Yang bisa Bentuk Fitnah Hitam Dikata Putih Putih Dikatakan Hitam Sedangkan Rakyat Kecil Tidak Bisa Bikin Berita Sudara Dari Mana Kita Mempunyai Televisi Yang Biaya Opersonanya Perhari Milyaran Hari ini Allah Anugerahkan Kepada Kita Kesempatan Yang Luar Biasa Sudara Tidak Perlu Punya Duit Milyarat Tidak Perlu Punya Duit Trilion Cuman Modena Pusat 5.000 Kita Bisa Terang Di Alam Maya Sudara Kita Tinggal Serang Siapa Yang Menghina Islam Kita Serang Siapa Yang Menghina Ulama Kita Serang Siapa Saja Yang Menghantur Islam Kita Serang Ternyata Handphone Ini Bisa Dari Senjata Lebih Hebat Dari AK-47 Sudara Lebih Hebat Dari AK-54 Sudara Lebih Hebat Dari Masuka Sekalipun Sudara Dan Setiap Umat Islam Dimanapun Berada Mereka Bisa Terang Melalui Metros Betul Siap Menangkan Peran Metros Siap Menangkan Peran Metros Siap Hancurkan Situs Liberal Tak Terus Kalau Diancurkan Presiden Takut Sabu Betul Apa Jawabnya Apa Jawabnya Kalau Diancur Memperlisu Diancur Sama Tentara Diancur Sama Mencur Diancur Sama Presiden Sabu Mereka Masih Tidak Ngerti Emang Tidak Betul Sudah Sekarang Saya Tanya Sebelum Saya Akhiri Semua Saya Tanya Siap Dala Islam Jadi Yang Punya Handphone Sudah Yang Punya Komputer Apalagi Sudah Bikin Akun Sudah Bikin Akun Jangan Tanggung Tandung Bikin Satu Orang Sepuluh Akun Apalagi Seratus Akun Sudah Kita Serang Mereka Pokoknya Setiap Hari Tidak Ada Hari Tanpa Memuji Allah Betul Tidak Ada Hari Tanpa Memenangkan Islam Betul Jadi Kalau Mereka Setiap Hari Menyerang Islam Setiap Hari Kita Puji Allah Kita Puji Nabi Kita Adalah Islam Kita Adalah Quran Kita Kanjeng Semua Orang Yang Menusuki Islam Siap Tidak Siap Tidak 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 Sallu Alam Nabi Jadi Sekarang Mereka Lagi Ketakutan Sudara Mereka Sekarang Mereka Lagi Cari Cara Bagaimana Supaya Pimpinan GNPF Ditangketi Mereka Lagi Cari Cara Supaya Saya Juga Bisa Ditahan Nah Itulah Curahnya Mereka Kala Di Alam Mayah Mayah Tangkepan Yeee Lu Pikir Gue Apung Murut Aku Masya Allah Saya Tanya Sudara Kalau Habait Ulama Kita Ditangkap Dia Menter Alam Dia Menter Alam Dia Menter Alam Ulama Ditangkap Kutil Babi Lubia Alun Kurang Ajar Tidak Ayo Saya Tanya Kurang Ajar Tidak Jadi Kalau Besok Ada Ulama Ditangkap Sementara Kutil Babi Sampai Sekarang Gak Ditangkap Tangkap Saya Tanya Sudara Maaf Sudamai Kerefonisi Maaf Si Superdama Yata Revolusi Maaf Si Hiperdama Yata Revolusi Yakin Siap Revolusi Siap Berlaku Siap Berlaku Siap Berlaku Siap Revolusi Ibu Siap Revolusi Juga Luar biasa Siap Revolusi Betul Betul Al-Quran Iman Kami Al-Quran Perdeman Kami Al-Quran Bertunjung Kami Al-Quran Satukan Kami Al-Quran Iman Kami Al-Quran Pedoman Kami Al-Quran Petunjung Kami Al-Quran Satukan Kami Al-Quran Al-Quran Iman Al-Quran Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Al-Quran Iman Kami Seluruh Al-Quran Pedoman Kami Al-Quran Petunjung Kami Al-Quran Satukan Kami Al-Quran Al-Quran Pedoman Kami Al-Quran Petunjung Kami Al-Quran Satukan Kami Selam Al-Quran 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 Al-Quran, imam kami Al-Quran, satukan kami Al-Quran, imam kami Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Takdir! Allahu Akbar! Takdir! Allahu Akbar! Saya mau amanatkan malam hari ini, saudara. Apapun yang terjadi pada saya maupun kawan-kawan di JNPF, MUI, apakah kami di penjara? Apakah kami di bunuh? Revolusi Islam tetap harus dilanjutkan di Indonesia. Betul! Betul! Siap revolusi! Siap lanjut berjuangan! Takdir! 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 Baik-baik, saudara. Malam hari ini soal habid dipunuh karena membela agama dan negara. Kami Allah! Besok akan mati ribuan habid-habid yang lainnya untuk bangkit lanjutkan kejuangan, saudara. Takdir! 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 Takdir baik-baik, saudara. Kalau malam hari ini seorang kiai, seorang huidah, seorang ajangan, seorang ulama dipunuh karena membela agama dan negara, saudara. Temui Allah, besok akan mati ribuan kiai, ribuan buda, ribuan ulama yang akan siap lanjutkan berjuang. Takdir! 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 siap berjuang, siap revolusi, siap mendingan oleh Allah, takut, sama alam bagi, apa takut teman beli, apa takut teman beli, apa takut dimana, apa takut di penjara, siap doa Islam, takut. Pemerintah mesti dengar ini, Saudara, Presiden mesti lihat ini, Pangliman DNI mesti lihat ini, kalau kau ingin selamat, jangan lawan kau punya rakyat, betul, 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 betul. DNI Poli harus meratak dengan rakyat, betul. Dan itu saya mau tanya, kalau DNI Poli dekat dengan ulama, bagus tidak, dukung tidak, dukung tidak, sokong tidak, takut. Makanya kemarin di Banten ini ada tentara kerjasama dengan Laskar, latihan dalam negara, bagus tidak, bagus tidak. DNI pernah kebakaran numput-numput. Saya enggak bilang kebakaran jenggot, karena mereka enggak punya jenggot. Kebakaran apa? Langsung mereka bilang, ini TNI ada apa dengan FPI? Bolehnya saya ohok. Saya kanya, TNI dan FPI kerjasama dalam negara, bagus tidak. Bagus tidak. Bagus tidak. Untuk DNI sebagian itu, musimnya bukan dicapot, dimaikkan tangkap dia. Betul. Tabur. Tabur. Nah itu kalau tentara membela rakyat, tujuh tidak. Siap gandang sama dengan bendara. Siap gandang sama dengan bendara. Lalu polisi bela rakyat, bagus tidak. Siap bela polisi. Siap aja polisi. Tapi kalau tentara dan polisi, menjadi kagung-kagung kina asing, kina komunis. Satu-satunya saudara, biar kalian melawan. Biar kalian melawan. Siap dengan bendari. Siap dengan kina komunis. Tabur. Selain itu sekarang tentara dan polisi tinggal pilih. Lu mau ikut ulama, atau lu ikut PKI? Betul? Mau ikut ulama, atau mau ikut komunis? Betul? Mau ikut ulama, atau mau ikut itu orang-orang kafir, yang suka menyebar ruaskan maksiat dengan kekayaan mereka? Betul? Tapi kita ulama selalu membuka tangan ke NIPORI. Ayo mari kita berperlukan. Kita bela rakyat, bela negara, bela agama, bela NKRI. Betul? Saya tanya sekali lagi, siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap bela agama. Siap bela negara. Siap bela NKRI. Siap danyang pegai. Siap danyang negara. Siap danyang penistagama. Tak ber. Salah alamu. Anda bisa ingatkan. Kalau Anda sudah punya semangat revolusi, tolong. Jangan revolusi sendiri-sendiri. Betul? Semua revolusi harus tunggu pemandu haba'if dan ulama. Setuju tidak? Siap dipimpin haba'if. Siap dipimpin ulama. Siap dipimpin iya. Tak ber. Jadi manggapkan diri kita. Kita siap dipanggil oleh ulama. Kapan saja 24 jam. Untuk menyumbangkan harta benda jiwa raja kita. Untuk membela Allah dan Rasulnya. Betul? Siap berjuang. Siap berjuang. Tak ber. Siap tumbuh kumandu ulama. Siap ikut kumandu ulama. Tak ber. Yang terakhir pertanyaannya. Kalau pemerintahnya adil. Kalau pemerintahnya bagus. Kalau pemerintahnya menghukum penistah agama. Kalau pemerintahnya tidak menjual negara kepada kekuatan asing dan asing. Kalau pemerintahnya sayang kepada rakyat. Sudara. Bagus tidak? Bagus. Apa perlu revolusi? Tidak. Apa boleh revolusi? Tidak. Tidak, Sudara. Jadi kita ini bukan pemerintah. Bukan anti pemerintah. Bukan. Tapi anti ketidakadilan. Anti kerusakan. Kalau pemerintahnya baik. Kita siap hormat patuh kepada pemerintah. Betul? Pertanyaan saya. Tapi kalau pemerintahnya tidak adil. Pemerintahnya melindungi penistah agama. Pemerintahnya mengguna negara kepada asing dan asing. Rakyat dibikin menderita. Sudara. Tidak. 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 Kalau begitu kondisinya apa perlu revolusi? Wajib revolusi. Siap revolusi. Tidak. 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 Salam alam. Salam alam. Nah itu yang saya sampaikan pada malam hari kira. Jadi mengatakan diri kita. Siapkan diri kita. Dan itu saya minta kepada anak-anak muda. Ini bukan saatnya kita maksiat. Ini bukan saatnya kita minggalin sholat. Ini bukan saatnya kita berleha-leha. Ini saatnya kita mengingatkan diri untuk Allah dan Rasul. Sudara. Tinggalkan segala macam maksiat. Tegakkan segala punta Allah. Yuk kita sambut sebentar lagi. Kematian kita yang indah. Hanya untuk menegakkan adama Allah. Takbir. Takbir. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ayat-mudahan mari kita baca surat al-fatihah. Kita lihatkan di muqisat al-fatihah. Agar semua umat Islam yang ada di sini. Dan sudara-sudara muslim kita lainnya. Dikulatkan imamnya. Dilantaukan Islamnya. Diindahkan ehsannya. Diindahkan akhlaknya. Ditambahkan ilmunya. Kesembahkan penyakitnya. Dimudahkan kesulitannya. Dibudahkan kesempitannya. Diberahkan reskina. Diberkaji nafkahnya. Diberkaji nafkahnya. Dan mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhir. Diberkaji nafkah cara hadir. Tidimohan kembagaan Allah. Agar Inggrisya menjadi bada'un kayyibat. Diberkaji nafkah. Wa ilah hadlatin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Usirifaduha Janganlah bergerak dulu Sebelum dikutup doa oleh Sabtu Tidak Dari saya cukup sekian Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf Aku segala kekurangan Kekilafan dan kesalahannya Hadhani Allah wa Iyakub Ila seratih mustaqib Wallahu'l-mawfiq Ila akwaru'l-tari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh